Oke ini udah kelar, tinggal kita save, kita edit di photoshop ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian. Pada video kali ini kita akan render dapur, supaya kalian gak banyak buang waktu. Jadi, kalian harus ikutin video-video saya sebelumnya ya, karena saya udah gak akan ngejelasin lagi hal-hal yang udah dijelasin di video sebelumnya. Dalam arti, ngasih warna, ngasih tekstur, itu kan udah dilakukan di video-video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Seperti biasa, nanti filenya akan saya berikan di link deskripsi. Ini kita beri warna yang sama, supaya nanti saat setting material, warnanya langsung berubah sesuai dengan pengelompokan warna ini. Kita cek ya, warna putihnya udah masuk belum. Ternyata udah ya. Sekarang kita beli material. Kalian atur ukurannya disini ya. Ini saya gak mau segaris sama ini, biar lebih random aja kelihatannya. Jadi kok tekstur atas bawah kelihatannya segaris, kelihatan banget itu gak random, jadinya kurang oke. Misalkan atas bawah nyambung, itu gak oke sih dilihatnya. Padahal kan di aslinya random soalnya kan. Sekarang untuk marmer. Selamat datang-se. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ini udah dikasih material semua, sekarang kita setting mulai dari kaca, reflection, refraction, lalu material bajanya, kitchen sing juga sama ya, ini yang doff kitchen singnya, lalu kulkas, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Itulah menonton! Terima kasih telah menonton! sepuluh highlight bernama 0,05 udah cukup terang kita coba tes lagi udah sama biar cahayanya lebih rata kita pakein rectangle light kita rotate karena tanda panah ini merupakan arah cahayanya bakal lembak jadi kita harus arahin tanda panahnya ke dalam terus ini bidang permukaannya dikasih jarak sedikit terus kita setting di lighting dicentang invisible nya coba render lagi udah oke ya jadi pas material override nya nyala mesti sampai dapet warnanya tuh putih kayak gini ya usahain enggak ke biru-biruan atau enggak ke merah-merahan tapi bener putih kayak gini sekarang kita masukin lighting kita pake rectangle tapi kalo mau pake IS juga boleh cuma saya lebih suka pake rectangle color nya dibuat 4000 oh iya kalo kalian bingung soal color saya kasih penjelasan sedikit ya ini kalian bisa lihat ya ini derajat kelvin untuk ngatur pencahayaan biasa lampu itu di segini kalo lilin di segini saya mau di 4000 biar kuningnya agak keputih shape nya ganti jadi this size nya coba 2 kita turunin dulu posisinya kegedean coba 1,5 oke direksionality nya karena mau spot kita bikinnya ke kanan coba 0,65 ya karena kita maunya dia spotlight biar nanti hasil cahaya nya keliatan di sini nih di kayu ini udah kita tinggal copy ok 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 coba tes render dulu hasilnya kayak apa nggak kelihatan nih cahayanya ya coba kalau 100 kelihatan dikit coba lebih ekstrim coba 300 nah lebih kelihatan ya ada sorot lampunya saya pikir udah cukup segini karena kan di siang hari jadi cuma kelihatan dikit-dikit aja nggak perlu sampai kelihatan banyak atau dikurangin dikit juga boleh jadi 270 biar tipis saja kelihatannya sekarang tambahin lampu strip light itu penting dikit 10 mili ini juga nih karena harusnya ada ya di sini ya lampu buat nerangin kompor pas masak ini kita tes dulu ini di 3000 kelvinnya jadi yang 4000 cuma si lampu downlight coba kalau 60 oke ini 300 aja deh kayak tadi lebih enak ini kita matiin coba lampu kompornya kita setting oh iya ini juga invisible ya di centang kurang ya coba 60 kurang ya coba 60 oke tes kalau material overwrite nya kita matiin oh iya kalau lampu ini mau dinyalain bisa caranya begini contoh ya ini mesti jadi make group dulu kalau udah di group kita bisa kesini nih nice light namanya Hai teh jadi ntar keluar kayak gini tinggal kita atur aja intensitas dan warnanya nanti dia akan ngikutin bentuk bolanya nih ini kalian lihat dia nyala kan ini karena kita pakai mesh light cuma menurut saya kosi yang kita pakaiin lampu lagi disini bakal over jadi mending dimatiin aja oke settingannya udah semua tinggal kita render setiap selamat menikmati oke ini udah kelar tinggal kita save kita edit di photoshop ya oke kita edit kita ke level selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati color balance gak perlu sepertinya sepertinya coba kita pakai control shift alt e terus kita ke filter kamera raw filter kita cek hasilnya bisa seperti apa kita auto ya coba kita lihat before afternya oke udah ini udah jadi editnya begini aja cukup nanti hasilnya udah jadi coba kalian post di social media ya terus tag saya lalu sebelum saya tutup saya mau mengingatkan buat temen-temen untuk mendapatkan ebook tutorial saya jadi banyak temen-temen yang tanya isinya itu belajar apa aja sih jadi pertama kita akan belajar exterior render untuk siang lalu ada interior render siang exterior render malam dan interior render malam ada 4 materi ini ya nanti kalian akan dapat materi dalam bentuk belajar ebook jadi kalian bisa baca-baca mulai dari settingan lighting render photoshop dan lain-lainnya ya setelah itu kalian juga dapat file sketchupnya jadi bisa kalian pakai untuk latihan kemudian ada HDRI IS live dan bonus-bonus lainnya ya itu semua udah ada jadi kalian bisa dapatkan materi ebook saya ini bisa DM lewat instagram atau whatsapp saya diskon cuma sampai akhir bulan ini setelah itu harganya balik normal oke temen-temen semoga video saya ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati